Jai Langkong, Jai Langset. Di sini ada pesta besar. Kalau mau datang, datang sendiri. Tapi kalau mau pulang, nggak dianterin. Wah, mantra nih. Hah, ngomong, kenapa itu? Hah? Kenapa lu? Pedas, sakit, meriang. Ternyata Kopral Dono ada di sini ya. Kenapa kamu tidak ada di pos? Tadinya saya menangkap bule sama perempuan itu. Kebetulan saya ada tugas besar, Pak Sriman. Mana uang yang dikasih tadi? Saya kantongin. Serahkan sebagai tanda bukti. Nih. Kamu kembali ke pos. Nggak mau. Eh, eh. Kamu Kopral berani melawan atasan kamu. Saya mau membela wanita itu. Saya turunkan pangkat kamu jadi sersan baru tahu kamu. Jangan, Pak. Awas. Kalau sampai bule itu sampai lolos, saya suruh kamu jaga gunung pangrang. Kamu malah mau membela penjahat bule beko itu. Kamu dasar mata keranjang. Nggak boleh lihat cewek-cewek. Eh, stop, stop. Orangnya udah nolos tuh. Nggak boleh nama cewek lain loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Cing. Apa kabar? Biji mana keadaan kamu-kamu di sana? Semoga selalu sehat dan mendapat rezeki yang banyak ya. Salam hangat dari saya, Lupus. Dan salam manis dari si Lulu. Oke, Cing. Kita bernostalgia lagi. Kali ini Lupus ajak kalian ke tahun 1992. Ceritain film komedi masih dari Warkop DKI. Film ini berjudul Salah Masuk. Yang banyak nimbrung aktris dan aktor beken waktu itu antara lain. Portunella, Giti Srinita, Angel, Tarida Gloria, Simon Wood, Anton Indracaya, Pak Tile, Mama Tuyul, dan Diding Boneng. Tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Dalam film ini, Dolo, Kasino, dan Indro berperan sebagai pekerja film iklan. Mereka bertiga pun menginap di salah satu hotel dan menyaksikan aktrasi penari perut. Mereka pun betah di sana. Matanya jelalatan melihat sang penari goyang seperti uler keket. Selepas pertunjukan, Dono pun kepincut akan kecantikan si penari. Dia pun diam-diam mengikuti gerak langkah si penari itu. Sampai ketika Dono masuk tetapi dia salah kamar. Yang di dalamnya ternyata banyak cewek-cewek yang lagi pada salim dan cewek-cewek itu pun pada berhamburan keluar. Kali ini dia pun berhasil masuk ke dalam kamar si penari tersebut. Awalnya wanita itu kaget kamarnya dimasuki oleh Dono. Tetapi Dono bisa untuk memulai pembicaraan dan berhasil membuka suatu hubungan perkenalan. Dono pun akhirnya disuruh tunggu dulu di luar sebab wanita itu sedang salin pakaian dan mau mandi. Wanita itu bernama Sally. Setelah Dono memberi tahu alamat yang berlokasi di Pondok Indah Permai, Sally langsung kode dan pasti akan main ke rumahnya Dono. Menurut Sally siapa yang tinggal di Pondok Indah Permai merupakan orang tajir. Apalagi setelah Dono bilang pekerjaannya sebagai sutradara iklan. Sally pun semakin bersemangat untuk main ke rumahnya Dono. Saya juga seorang sutradara film, sinetron, iklan. Saya pasti datang. Siang itu aktivitas berjalan seperti biasa di rumah itu. Kasino dan Dono ada janji dengan produser film. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan rumah itu dan Indro. Sementara Indro masih berkutik akan kerjaannya gosok pakaian. Maklum mereka semua adalah anak kos. Di waktu itu tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Indro kemudian pergi meninggalkan gosokannya. Dia pun kaget. Ternyata yang datang adalah wanita cantik. Indro pun langsung keluarkan juru saktinya untuk si wanita tidak buru-buru pergi. Wanita itu adalah Sally yang mencari Dono. Keparangan banget Dono sedang pergi. Jadi Indro pun bisa leluasa gombalin Sally yang cantik. Indro pun malah ngelantur ngomongnya yang bilang Dono lagi kejar-kejar cewek bule. Dan Dono merupakan sutradara yang mata keranjang. Di saat itu ternyata Kasino balik lagi ke rumah. Karena dia perutnya mules pengen boker. Kasino dilarang Indro masuk karena Indro sedang mengetes pemain film. Apa yang balik sih? Aduh perut gua melintir, Indro. Pengen beol. Loh? Gak bisa. Gua lagi ngetes pemain. Itu kan penari striptease yang pernah nari sama kita. Sally pun dari dalam rumah teriak kebakaran. Ternyata asapnya itu datang dari baju yang gosokannya belum dirapikan oleh Indro. Entah apa yang ada di dalam pikirannya Sally. Dia pun tiba-tiba bercerita tentang pengalamannya yang habis mandi di rumah orang. Dan orang itu membuka seluruh helai benang di tubuhnya. Sambil Sally mempraktekan yang membuat Indro. Nenggak luda berkali-kali dan akhirnya Sally pun berpura-pura pingsan. Kemudian Indro pun merangkulnya. Dia memeluk saya seperti begini. Terus dia memandang saya dengan penuh nafsu. Kemudian dia menarik jepitan rambut saya. Chris? Saya bilang jangan sentuh saya. Jangan. Saya masih suci. Jangan. Di saat itu masuklah sesosok pria bule yang langsung jepret-jepret foto. Indro yang lagi merangkul Sally. Pria itu langsung masuk dan marah-marah ke Indro yang udah merengkut kesucian pacarnya itu. Indro pun berontak. Karena dia boro-boro mengerengkut kesucian pacarnya. Dia papain aja juga belum. Si pria itu tak gubris omongan Indro. Karena mungkin niatnya mau nipu Indro. Dan si pria mempunyai bukti foto-foto dari Indro yang peluk Sally. Di saat itu Sally pun terbangun dan gak terima dirinya dipegang-pegang oleh Indro. Akhirnya Indro pun ngeper minta damai dengan bayaran 1 juta rupiah oleh si cowok. Karena uangnya segitu belum ada dia pun kasih seadanya. Dan Sally beserta pria itu besok mau datang kembali ambil sisa uang. Kalau tidak Indro akan dilaporkan ke polisi. Ternyata kau buaya darat juga. Kehormatan gua dirampok. Hah? Eh gua gak ngapain-ngapain. Bohong. Buktinya badan gua kata-kata semua. Gua gak ngapain-ngapain. Salah lu sendiri. Kenapa didiamin aja? Telepon polisi yang? Jangan-jangan yang. Damai aja. Ya sudah ke polisi. Jangan-jangan yang. Damai. Kalau mau damai harus bayar 1 juta. Hah? 1 juta? Iya. Nih ambil. Adiknya cuma segitu tuh. Nau tau gitu dari tadi gua rejeng sekalian. Tidak beberapa lama datanglah Dono. Nela pacarnya Indro. Dan Lia pacarnya kasino. Nela pun menemukan kacamata Sally yang tertinggal di sopa. Kemudian dia pun indrogasi Indro. Lia menemukan lipstick di meja sepertinya kepunyaan Sally juga. Tetapi Indro beralasan itu punyanya Yuli Gendut tadi ke rumah cari Dono. Untuk syuting iklan. Eh pas banget orangnya datang. Di saat itu Indro langsung kode ke Yuli bahwa barang-barang itu adalah kepunyaannya. Rame amat sih. Hehehe. Hehehe. Ntar kalo udah mau syuting kok calling. Ngapain sih lo mandar mandir aja? Uh. 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 Itu juga punya lo ambil. Wah. Ini juga buat saya. Aih. Hahaha. Iya ini punya saya. Jadi ini semua. Iya udah pulang udah maghrib. Kasus barang-barang itu pun sepertinya sudah selesai. Ketika Lia nyalakan televisi gambarnya buram seperti listrik setengah. Kasino pun akhirnya bergerak cepat. Dia pun langsung menjasment. Paling juga meteran listriknya lagi Don. Dia pun kemudian betulin si kring yang tiba-tiba kasino pun tersetrum. Indro cerita semuanya ke Dono di kamarnya. Indro pun menyalahkan Dono karena itu cewek kenalannya Dono. Tetapi malah Indro yang menjadi korban kemalingan. Omongan mereka ternyata didengar oleh Lia dan Nella dari balik pintu kamar. Antara Dono dan Indro mempunyai rencana untuk Sally dan cowok bulenya ketika esok datang. Mereka pun semua bersiap untuk makan malam. Aneh kasino setelah tersetrum tadi badannya seperti magnet. Yang setiap benda berbahan logam langsung aja loncat dan menempel di tubuhnya. Esok hari pun tiba di saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Si pria bule itu pun dengan baik hati menawarkan ke Indro kalau langsung dilunasin bakal dikasih potongan diskon 20%. Ternyata rencana mereka yaitu Dono berpura-pura menjadi polisi dengan gagahnya. Dono pun hampiri Sally dan pria itu. Ternyata Sally mengenali Dono yang mereka pun akhirnya berpelukan. Tetapi Dono tidak bisa tergoda. Si pria bule pun bisa merasakan bahwa Dono menyukai Sally. Kemudian si pria bule itu pun memberanikan kasih lihat foto Indro yang sedang merangkul Sally. Karena adegan rangkul itu sendiri Indro tidak bercerita ke Dono. Pada akhirnya Indro pun kena serangan balik oleh Sally. Dia pun pergi ke kamar atas untuk mengambil borgol. Untung aja Lia dan Nella datang karena mereka sudah tahu tentang kejadian Indro berkat menguping semalam. Mereka pun mau menyelamatkan Indro dari kasus tersebut. Tetapi urusan pribadi akan Nella bejek nanti kalau udah selesai kasus ini. Ternyata mereka membawa polisi kasino untuk menangkap pria bule dan Sally sang penipu. Kasino pun gergetan pengen bawa aja si bule dan Sally. Tetapi si bule menahan kasino tunggu polisi yang lagi ambil borgol. Kasino pun terkejut. Eh pas Dono yang datang kasino pun langsung datengin. Yang pakai seragam kopral sedang kasino berseragam perwira. Ternyata kopral Dono ada di sini ya. Kenapa kamu tidak ada di pos? Tadinya saya menangkap bule sama perempuan itu. Eh ternyata mereka nggak bersalah. Kebetulan saya ada tugas besar Pak Sarima. Uang yang dikasih tadi. Saya kantongin. Serahkan sebagai tanda bukti. Nih. Kamu kembali ke pos. Nggak mau. Eh eh. Kamu kopral berani melawan atasan kamu. Saya mau membela wanita itu. Kamu malah mau membela penjahat bule bego itu. Saya turunkan pangkat kamu jadi sersan baru tahu kamu. Jangan Pak. Mereka nggak jahat. Indro yang pengecut. Mau merebut pacar saya. Di saat Dono dan Kasino berdebat sampai berantem-berantem. Di saat itu Sally dan pria bule kabur dari rumah itu. Dan setelah semua kondusif giliran Kasino dan Indro yang dijewer oleh para ceweknya. Karena mereka keganjenan. Singkat cerita. Produser film jemput mereka pakai mobil bok. Untuk proyek iklan. Karena mobilnya udah ketuaan. Kaki kiri Dono pun ke jebros. Kok produser ngirim mobil jemputan buat kita kok mobil bok bareng gini ya. Nah celek-celek begini juga mobil film. Nggak semua orang dapat kesempatan naik mobil film. Produsernya bekas tukang beras kali. Dono pun histeris merintih kesakitan. Karena sepatunya bergesekan dengan aspal. Si sopir tidak mendengar mereka yang teriak-teriak. Mobil tetap maju aja. Sampailah mereka di studio film. Di saat lip yang mau naik ke lantai atas atau mau landing. Mereka pun berlari dan padat-padatan di dalam lip itu. Tuh berdiri disitu liatin dong kayak gua disini. Depan cewek cakup. Pak cerutunya tuh turunin dong. Akhirnya mereka telah sampai di ruangan produser. Mereka pun ngobrol tentang perpilman Indonesia yang tidak mau kalah dengan perpilman Amerika yang sombong. Si produser pun pengen jabanin mereka film-film Amerika. Dia pun sengaja memanggil Dono dan teman-temannya untuk memulai membuat film periklanan. Si produser mempercayai mereka untuk garap film iklan bir. Setelah negosiasi honor selesai dan dibayar 50%. Mereka pun akhirnya pamit pergi untuk memulai proyek iklan. Teledornya mereka buang puntung cerutu ke kotak yang isinya petasan dinamit untuk operasional film. Di dalam kantor itu pun kekacauan terjadi. Semua berhamburan keluar termasuk si produser. Di luar gedung ternyata mereka bertiga menganggap si produser keren. Siang-siang bakar petasan yang setelah itu ada aki-aki di lantai dua terjebak api mau loncat ke bawah. Kagetnya bukan kepalang. Akhirnya mereka pun ambil lawan besar untuk hadang aki-aki yang akan jatuh. Tiba-tiba di ruangan sebelah terdapat cewek cantik yang mau lompat juga. Akhirnya mereka pun pindah posisi untuk menyelamatkan si wanita. Singkat cerita mereka bertiga bingung tentang pemeran utama wanita di dalam iklan biru tersebut. Dono yang merupakan sutradara menginginkan pemeran wanitanya gendut. Akhirnya Yuli gendut pun dipastikan menjadi bintang utama iklan garapan sutradara Dono. Di waktu hari H, kasino yang tukang make up lagi berantem sama pemeran utamanya. Ternyata Yuli ini anaknya doyan makan. Terang aja gorengan buat semua kru di garas habis satu piring olehnya. Belum juga dimulai syutingnya ini si Yuli orang yang merugul gimana dia. Sampai-sampai Indro pun bingung dengan kasino. Dono pun akhirnya ajak Yuli untuk latihan vokal dengan alat musik piano. Bukannya serius untuk latihan. Yuli tetap aja mulutnya ngegayam makanan. Dan pada akhirnya dia pun protes gak usah latihan-latihan lagi. Mending langsung syuting aja. Permintaan Yuli pun dikabulkan. Akhirnya syuting pun akan segera dimulai. Udah di make up cantik-cantik pake disemprot-semprot. Bego. Main banting aja dikira gue pesumo kali ya. Bego. Bintang plon. Maksudnya agar muka kamu keliatan segar di gambar makanya disemprot begini. Dono mengarahkan kameranya ke arah Yuli. Yuli pun tampil mempesona. Tetapi dia pun lupa akan teks. Dan dia menekat sendiri. Baru mau mulai adegan selanjutnya Yuli melihat jam yang ternyata dia ada janji mau telepon babehnya. Yuli ternyata bener-bener banyak acara orangnya kalau bukan dia yang jadi bintang utama udah digarot oleh Indro. Akhirnya Dono pun tunggu Yuli teleponan. Saya lagi syuting film lucu deh. Kameramennya botak. Terus yang make up amatira. Sutradaranya rada bego. Brengsek gue dibilang bego. Gue akan mempesin lu. Ya gak apa-apa lah. Hitung-hitung cari pengalaman. Udah ya nya. Setelah teleponan Dono pun suruh Yuli untuk kembali lagi bekerja. Kali ini moodnya udah beda dan dia pun ogah-ogahan alias males. Melihat pemeran wanitanya rada susah. Kasino pun menyarankan untuk si Yuli dikasih minuman bir aja. Biar mabok kali aja dia pun bisa diajak kerja sama. Yuli yang ausan orangnya ternyata bisa menghabiskan 5 gelas bir yang membuat dia pun sempoyongan. Bukan bener syutingnya Yuli malah amuk-amukan disitu. Semua orang dibacemin sama dia. Alat-alat dirusak dan diobrak-abrik sama dia. Akhirnya proyektif pun amsyong karena salah pilih bintang film. Di suatu hari mereka semua kebingungan dengan keadaan yang ada. Karena si produser mau datang ke rumah itu. Udah duit abis, alat-alat pada rusak. Filmnya pun ambur adul. Pasti si produser akan gugat mereka semua. Ya omelan mah pasti akan keluar. Dan pada akhirnya si produser pun bener-bener datang ke rumah itu. Dono pun terlebih dahulu meminta maaf atas semua yang terjadi. Betul pak. Abis nih rumah diacak-acak sama si gendut itu pak. Tapi kami mohon kebijaksanaan pak. Kalau bisa sisa honor kami dilunasi sekarang juga. Setelah itu bapak mau ngomong apa terserahlah. Kerugian kami sudah banyak pak. Akan tetapi di luar dugaan. Ekspresi si produser begitu rilek. Dan dia pun sangat mengapresiasi tentang film kemarin. Kelayannya begitu puas dengan iklan tersebut. Si produser pun untung besar. Dan bangga dengan mereka semua. Akhirnya si produser kasih bonus lima kali lipat dari honor. Dan mereka semua akan dijemput untuk besok bersenang-senang di pantai satu hari penuh. Bonus perangsang lima kali ini. Disamping pelunasan honor. Dan besok kalian akan dijemput untuk santai di pantai. Di luar kota seharian penuh. Singkat cerita kali ini mereka akan syuting film iklan golep. Tetapi syutingnya di rumah sakit. Indro malah buat seisi rumah sakit geger. Karena tas yang berisi bola golep. Pada jatuh berhamburan. Mereka pun kemudian dikejar oleh semua orang. Saking kesalnya mereka pun kemudian tercebur ke dalam kolam. Dan semua orang yang mengejarnya tercebur pula karena licin jalannya. Akhirnya mereka ngumpet di salah satu kamar mayat. Dono pun menemukan sebuah kertas yang ketika itu dia pun membacanya. Sepertinya itu merupakan sebuah mantra. Seketika itu semua mayat yang ada disitu pada bangun dan menakuti mereka. Jelang kong, Jelang set. Disini ada pesta besar. Kalau mau datang, datang sendiri. Tapi kalau mau pulang, gak dianterin. Wah, mantra nih. Ternyata mereka semua bukan mayat. Mereka adalah sedang mengerjakan sebuah proyek film. Kasino yang sok tahu otak atik sebuah mesin yang tiba-tiba mesin itu bergerak kencang. Menyeret, kasino melintasi jalan-jalan yang ada di rumah sakit. Di saat Dono dan Indro melihat kasino terseret oleh mesin itu. Mereka pun nekat cegat dan akhirnya ketiga orang itu pun terbawa dan terseret sampai suatu dinding. Yang terdapat sakla listriknya kemudian mereka bertiga pun tersetrum. Selepas mereka tersetrum, masuklah di suatu ruangan yang tiba-tiba. Benda-benda yang terbuat dari logam bergerak dan menempel pada mereka. Ini mungkin efek tersetrum listrik tadi, jadi mereka mempunyai daya magnet yang cukup kuat. Dan pada akhirnya, orang-orang yang telah dikacaukan oleh mereka bertiga pada datang. Terutama para pemain film itu. Tidak ada jalan lain bagi Dono kasino dan Indro. Jalan satu-satunya yaitu untuk kabur hanya jendela. Akhirnya, mereka pun buka jendela itu tetapi naas. Di bawah jendela ternyata kolam pertama yang mereka tercebur. Selesai filmnya. Walau juntrungan yang gak jelas, ini film tetap bisa menghibur ya, Cing. Terima kasih ya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.